Selanjutnya software antivirus yang harus di-install pada semua PC Tidak ada kecualinya Baik itu PC-nya punya PIMCA, wakil, atau PICTI sekalipun Tetap harus menginstalkan antivirus Software antivirus harus selalu di-update dengan versi terbaru Nah sekarang kan kita update-nya itu tidak manual Kita sudah membuat update-nya itu otomatis Dengan syarat si PC agent harus terhubung ke jaringan dan itu tidak boleh mati sepertinya Atau kalau tidak salah jam update-nya itu di jam 5 sore Karena jam 5 sore kan operasional cabang CS teller sudah berkurang Jadi jika update dia tidak akan mengganggu operasional cabang Selanjutnya itu apabila PC user merupakan stand-alone Maka user berkewajiban untuk melakukan update antivirus yang dipakai secara berkala Semua file yang di-download dari internet harus dilakukan scanning sebelum dapat digunakan Jadi setiap ada download file di internet Kita bisa nge-scan folder downloadnya itu Kan di aplikasi antivirus bisa kita buka Terus kita mau scan folder yang mana Begitu juga kepada perlakuannya kepada office Kepada flash disk Yang untuk lisensi sudah dikasih tahu Terus antivirusnya ada trend mikro Perkasi internal bank itu contohnya core banking, card management, s-card, bi-rtgs Dan kita tidak ada lisensi untuk pengolahan gambar Jadi kita tidak menggunakan Adobe Photoshop Dan Adobe Reader-nya kita menggunakan untuk membuka file PDF Karena dia open source Alias gratis Terus pelaporan BI Web browser-nya sekarang minimal sudah 5.0 Karena pada web browser 4.0 Aplikasi pinpad jika teman-teman abang-abang PHCTI Menginstall pinpad Nah itu aplikasi pinpad-nya tidak berjalan Tidak bisa berjalan di browser-nya 4.0 Dan itu menyebabkan itu service pinpad-nya tidak jalan Tidak bisa digunakan Nah selanjutnya itu penamaan pada PC cabang Yang masih banyak ditemukan tidak sesuainya Waktu check visit atau waktu ke cabang Di sini saya ingin ingatkan lagi Biasanya kantor cabang itu menggunakan kode yang pertama itu adalah BN Diikuti dengan 4 digit awal kode cabang Misalnya kode cabangnya payah kumbuh Berarti itu 0 1 0 0 Nah diikuti lagi itu Yang selanjutnya itu kode unit kerja Jika kode unit kerja ini digunakan pada funding Atau dana Itu biasanya dimulai dengan 0 0 Tidak kelihatan ya Bentar BN 0 1 0 0 Terus jika unit kerjanya dana atau kredit Bisa 0 0 2 Selanjutnya itu nomor urut jaringan Nah biasanya di kantor Setiap PC yang masuk kepada kita itu Selalu kita hardening dengan nama ini Masalahnya itu Kita tidak tahu nomor urut jaringannya Abang-abang atau kakak di kantor cabang Menggunakan jaringannya IP-nya berapa Nomor urut jaringannya ini sama dengan IP Kita tidak tahu IP yang digunakan berapa Jadi biasanya kita selalu membuat Nomor urut jaringan ini 0 30 Jika ada abang-abang atau kakak-kakak Mendapatkan komputer baru dalam tahun ini Pasti nomor belakangnya itu 0 30 Atau 0 40 Nah saya berharap Ketika komputernya sampai di cabang Dan ketika kakak mengisi Kakak-kakak atau abang-abang mengisi IP komputernya Nomor jaringan 3 digit di belakang Di belakang itu mohon diganti Di rename aja Di rename aja nama komputernya Sesuai IP yang digunakan Nanti fungsinya itu Memudahkan kita Untuk melakukan Trash ketika Ketika komputernya tidak connect Jadi biasanya kan kita selalu nanya Kalau bang ini komputernya Bisa terhubung ke OPS nih Tidak bisa connect ini nih Kan kita selalu nanya tuh Kak emang IP-nya berapa Karena kita tidak bisa melihat kan Nah Ke depannya mungkin Bisa menyesuaikan nomor komputernya Dengan nomor urut jaringannya Jadi kan kakak juga mudah Tidak perlu masuk ke kontrol panel Tengok IP komputernya berapa Atau IP config Jadi tinggal melihat dari Si nama komputer kan Oh 022 Jadi kita enak nih Ngetrash-nya Dari perangkat router kita IP 22 ini connect enggak Kayak gitu Ini berguna juga untuk Memudahkan kita ke depannya Kalau ada gangguan jaringan Saya berharap penaman Komputernya sudah sesuai dengan ini Nanti di Misalnya nomor jaringannya tuh Rata-rata cabang 30 Berarti 029 Dia pakai IP 29 kan Kayak cabang batu sangkar tuh 192.1.0.29 Berarti 29 ini Nomor urut IPnya 029 Selanjutnya itu Larangan pembatasan penggunaan software Software yang didulok dari Sombor eksternal Menjadi tanggung jawab besar Dan satu lagi Tidak Hal-hal yang mengenai software Yang tidak boleh digunakan Antara lain Software yang Digunakan untuk bermain game Tidak boleh di install Di komputer cabang Di komputer kantor Selanjutnya itu Tulisan Banyak sekarang Yang untuk baca tulisan kan Kayak web Web Terus file atau film Nah itu yang dilarang Yang ada mengundung Unsur etika dan susilannya Apakah kakak-kakak di cabang Ada pertanyaan Sepertinya Tidak sampai 30 menit Slide saya isinya Terus Dipersilakan Jika ada pertanyaan Kepada cabang paykumbu Dipersilakan Selamat siang Selamat siang Pak Tegu Ya Pak Begini Pak Mau tanya Tentang aplikasi Microsoft Office Ya Pak Itu kan Kita Di cabang Belum Ada lisensi Sampai sekarang Pak Tegu ya Untuk pemakaian Microsoft Office Cuma Cuma kalau dulu Untuk Si Pemakaian Yang bisa pakai Microsoft Office Kita Kita Ada terkenal di cabang Terkadang Kita yang menang Data dari core banking Ataupun laporan Itu berbasis Microsoft Office Pak Tegu Kita akan mengolah Kita akan mengolah di cabangnya Menggunakan Libris Microsoft Office Kadang-kadang ada Berapa yang tidak Sinkron Contoh yang Gimana solusi Contoh yang gak Sinkronnya itu Pas di Datanya Atau yang Pas dimananya Ya pas Mengolah-olah Data Kadang Pas kita Mengopinya Ada yang Hitam aja Atau ada yang Formatnya Nggak terbaca Itu yang dialami Di teman-teman Di kantor Biasanya format Yang di Dari download Core banking Itu format Filenya XLXS Atau XLS Pak XLXS Kalau saya gak salah Ya kadang Dari core banking Terkadang juga Laporan-laporan Yang Kita Maaf Pak Suaranya Terputus Boleh dulangin lagi Pak Suaranya Terputus Biasanya sih Kalau Oh ya Biasa Di aplikasi List Atau yang Dari Laporatannya Biasanya sih Pak Kalau Menggunakan WPS Dengan format XLXS itu Sudah bisa Dihandle Sama WPS Nah Biasanya Jika Menggunakan Office Dibutuhkan itu Biasanya untuk Mengelola rumus Pak Karena Pada WPS Dan Office Itu Dalam segi rumusnya Berbeda Ada yang ada Dan ada yang Tidak dihandle Sama WPS Dan Untuk Fitur Sendiri WPS itu Sudah Menyerupai Office Pak Berarti Untuk Keseragaman Di Cabang Kita pakai WPS Biasanya Komputer Yang Baru Rata-rata Sekarang Pak Kita Install Itu Ada Tiga Aplikasi Pak Pertamanya Itu Open Office Open Office Biasanya Cabang Masih Menggunakan Open Office Untuk Membuka File Yang CSV Kedua Itu Libre Dan Yang Ketiga Itu WPS Nah Untuk WPS Sendiri Itu Yang Dengan Format XLS Atau XLXS Itu Sudah Hampir Menyerupai Office Begitu Pak Oke Menambahkan Menambahkan Lagi Di Refreshman Tahun Sebelumnya Itu Saya Ada Meminta Tolong Kepada PC Cabang Itu Menginstall OCS Inventory Nah Saya Ini Memperlihatkan Fungsi Dari OCS Inventory Sendiri Nanti Itu Mempermudahkan Kita Juga Untuk Mencek Berapa Jumlah PC Yang Ada Pada Kantor Cabang Nah Ini Contohnya Kelihatan Yang Disini Kita Cari Berdasarkan ID Cabang Yaitu BN04 Yaitu Cabang Painan Di Cabang Painan Sendiri Itu Sudah Di install Semuanya Semua Komputernya Dengan OCS Inventory Jadi Kita Mudah Mengetahui Berapa Jumlah Komputer Di Painan Berapa Kalau Itunya Prosesor Yang Digunakan Dan Office Yang Digunakan Jika Kita Lihat Detailnya Ini Bisa Kelihatan Semuanya Dan Saya Berharap Kepada PC Cabang Yang Baru Atau Yang Sudah Lama Mungkin Kelupaan Untuk Menginstall OCS Inventory Nanti Bisa Di Download Di FTP 15 Sesudah Ini Saya Kirim Lewat Chat Alamatnya Nah Ini Kelihatan Kan Komputer Cabang Itu Penamaannya Seperti BN 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 0400 2018 Nah Ini Untuk Penamaannya Masih Salah Tapi Saya Apresiasi Karena Cabang 0400 Atau PNN Sudah Menginstall Semuanya Dari Sini Kita Bisa Kelihatan Windows Yang Digunakan Itu Rata-rata Windows 10 Jika Besok Kedepannya Windows 7 Tidak Bisa Digunakan Lagi Kelihatan Juga Disini Ada 740 Windows 7 Jadi PC Cabang Tidak Perlu Susah-susah Mencari Datanya Windows 7 Berapa Yang Dicabang Itu Jadi Menggunakan Ocas Inventory Kita Bisa Mengetahui Berapa Banyak Windows 7 Jika Kedepannya Kan Sekarang Windows XP Sudah Tidak Bisa Lagi Mungkin 2 Tahun 3 Tahun Lagi Windows 7 Juga Tidak Bisa Digunakan Lagi Dan Itu Harus Dilakukan Penggantian Nah Ocas Inventory Ini Memudahkan Kita Untuk Mencarinya Disini Kelihatan Nama PC Itu BN Painan Operating System Yang Digunakan Itu Windows 7 Professional Dan RAM Yang Digunakan Dan Berapa Jumlah RAM Itu 3 Giga Nah Dengan Ini Kan Cabang Painan Bisa Membuat Rekomendasi Atau Membuat Permintaan Ke Cabang Ke Divisi Umum Karena Kan Atau Meminta Melakukan Penambahan RAM Karena Minimal RAM Yang Digunakan Sekarang Itu Sudah 4 Giga Dan Ini Masih 3 Dan Ada Juga Yang Masih 2 Giga RAM Dan Itu Windows 7 Home Premium Kayaknya Banyak Di cabang Painan Menggunakan Windows 7 Dan Itu Permintaan Saya Atau Permohonan Saya Kepada Visi Cabang Visi Cabang Baru Atau Yang Kelupaan Tahun Kemarin Reversement TI Semoga Untuk OCS Inventorinya Boleh Di Instalkan Lagi Nah Jika Lupa Nanti Tutorialnya Saya Kasih Di FTP 15 Ini Kugunaannya Untuk Kita Sendiri Untuk Mendata Komputernya Tidak Satu-satu Mentrasnya Jadi Lebih Mudah Semoga Kedepannya Terlaksana Jika Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Dan Untuk Cabang Mungkin Kita Bisa Berkomunikasi Lebih Lanjut Melalui Chat Boleh Hubungi Ke Nomor Saya Pribadi Atau Ke Nomor Operasional Infrastruktur Yang Helpdesk Infrastruktur TI Untuk Permasalahan Terima Terima kasih Tidak Jika tidak ada yang bertanya lagi Saya Akhir Materi Saya Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Baik Terima kasih Abang Abang Semuanya Udah Jam Berapa Sekarang 12 Terima kasih Juga Pak Teguh Dan Pak Haris Tadi Udah Menyampaikan Beberapa Poin Penting Yang Bisa Kita Implementasikan Di Masing-masing Cabang Mungkin Update Ini Update Sedikit Aja Bang Mungkin Disela-sela Waktunya Untuk Mau share Apa yang Disampaikan Pak Teguh Tadi Ada Poin Sebenarnya Yang paling penting Kita jaga Selaku PHCTI Yaitu Mengelola Antivirus Di Cabang-cabang Gitu ya Nah Dalam hal ini Sebenarnya Kita ada Dapat Report Virus-virus Yang Cukup banyak Di bangun Negara itu Apa-apa aja Dan IP Berapa aja Yang Top 10-nya Top 10 Yang malware Ada Top Yang spyware-nya Ada juga Dari report Di bulan November IP Yang tertinggi Yang banyak Virus Yaitu Berada Di Kantor 1402 Dan 0400 IP Addressnya 172 14.2 2 Dan 172 4 4041 Sebenarnya Ini ada Reporting Jika Bapak Atau Rekan-rekan Ingin Informasi Lebih detail Nanti Bisa kontak Kita Apa yang Harus dilakukan Terhadap Temuan itu Mungkin Saya izin Share nih Laporannya Di bulan November Itu 14.02 Kalau Nggak Salah Itu Sungai Rombai Ya Bukan 42 Sungai Rombai Sungai Tambang Siap Sungai Tambang Jadi Komputernya ini Yang IP2 Dan jumlah virusnya Ada 184 Serta Painan Ada IP41 Nanti Kayizi Mungkin dicek Ada apa Kira-kira Makanya Tadi disampaikan Pak Teguh Untuk Bisa bantu Kita juga Untuk Proaktif Menjaga Komputer-komputer Yang ada di cabang Ini Untuk Virus malware Ada juga nih Di pasar bawah Jumlah malwarenya 55.000 IP2 Lebih banyak Bukit tinggi nih Pasar bawah Bukit tinggi Cabang Itu Itu gunanya Kita menjaga Agar Antivirus itu Dapat Online terus Sehingga Kejadian-kejadian Ini dapat Dibersihkan Oleh antivirus kita Tapi secara Persentase Sukses Rate-nya Sebenarnya Antivirus kita itu Sangat bagus Terbukti Disini Sudah 10.000 Virus Yang dibersihkan Totalnya Mungkin itu Update Informasi Aja Bang Kalau ada Butuh Informasi Lebih lanjut Nanti kita Terima Informasinya Kontak By Komunikasi WA Mungkin Dari saya cukup Dari kita cukup Untuk yang saat ini Dikembalikan Ke Pak Didi Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Anto Mungkin sekarang Sudah jam 12 Kita akan Isomot terlebih dahulu Dan kita akan lanjut lagi Jam berapa Panto Jam 1 Kita akan join Kembali Jam 1 Jam 1 Kita akan join Lagi Kalau Kita harapkan Kepada Bapak Ibu Untuk dapat On time Biar untuk penyampaian Materi selanjutnya Biar lebih cepat Nantinya Panto Dan juga Kami ingatkan Kembali Kepada Bapak Ibu Untuk dapat Tetap Mengikuti Kegiatan ini Karena nanti Akan ada Post test lagi Dan nanti Ada quiz Dan ada Hadiah ya Panto Quiz lagi ya Pak Didi Nanti ada quiz Tadi sudah ada ya Dua orang ya Pertama ya Dari Ketan baru Sama cabang utama Nah Itu sudah ada Dua orang lagi Kita tinggal mencari Kandidat Apa nih kira-kira Kandidatnya Pak Didi Kandidatnya Terbaik Tiga Dan juga Harapan tiga ya Ya Berarti Nanti dari quiz itu Yang terbaik Menjawab Tiga teratas Tiga teratas Ditambah Harapan tiganya Harapan tiga Berarti 456 Ya 456 Oke Berarti ada 6 Nanti ada yang Pemenangnya nanti Baik Bapak Ibu Kita akan Secara terlebih dahulu Soma dan kita akan Kembali lagi jam Satu nantinya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih 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 Terima kasih